Ada kisah pengusaha sukses, kebiasaannya unik. Tiap hari beres jualan, cuma dipakai untuk modal dagang besok, sisanya sedekah. Teman-temannya suka nanya, Pak, invest dong kayak kita, gak sayang apa sama duitnya? Dijawam, justru saya sayang banget sama duit saya. Makanya mau saya bawa mati ini duit. Gimana caranya bawa mati duit, Pak? Saya transfer ke rekening akhirat. Sedekah. Jujur, Bu, ya. Kalau di hadisohi kan disebutkan, ya. Ada tiga hal yang mengiringi seorang jenazah. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yang satu akan tinggal, yang dua akan pergi. Yang menemani apa? Amal. Harta, sama keluarganya. Secinta-cintanya suami ibu, Bu, sama ibu. Gak mungkin ibu udah wafat ditaruh di ruang tamu. Bau. Secinta-cintanya. Gak mungkin. Kubur. Bahkan ada puntan, ya. Ini madagelan, ya. Istri saya suka bilang kayak gini. Nanti kalau aku meninggal duluan, kamu nanti ini gak? Oh, paling juga pas dimakamin udah pake kacamata hitam. Nyari mana yang bening. Itu kelihatan. Ya, gitu lah, ya. Overthinking-nya wanita, ya. Jadi tinggalin. Bahkan kata Ali bin Abi Talib, Radhi Allah Wanu, beliau menyebutkan, ya. Kita nih, Bu, nabung, ya. Udah di dunianya belum tentu kepake. Misalkan ibu nabung satu miliar. Niat mau beli mobil. Pas nyampe depan soro mobil, ibu ketabrang, mati. Satu miliar dipake dua juta buat pemakaman. Pas meninggal, ibu gak akan ditanya dua juta. Tapi ditanya, Satu miliarnya itu kamu apain? Karena masalah duit ditanyanya dua. Dicarinya dari mana dapetnya? Dipakenya untuk apa? Di hari itu kita gak akan bisa jawab, Ya Allah kepake, belum. Enggak, tetep ditanya. Satu miliar. Padahal satu miliarnya, Cuman kepake dua juta. Sisa 998 jutanya, Direbutin sama anak cucu kita, Sampai berantem itu keluarga. Ingat, bukan berarti gak boleh ngasih warisan. Saat bin Abi Waqos, Radhi Allah Wanu, Di Soi Bukhori juga bertanya, Rasulullah, Boleh gak aku sedekah untuk da'wah? Mendukung da'wah, Dua per tiga dari hartaku. Jangan kebanyakan. Bagaimana kalau setengahnya, Wahai Rasulullah, Jangan terlalu banyak. Bagaimana kalau sepertiganya, Cukup, Itu pun sudah banyak. Karena memang lebih baik kau meninggalkan harta untuk waris, Untuk keturunanmu. Agar, Ada agarnya tapi, Agar keturunanmu tidak bergantung pada manusia. Jadi gak minta-minta, Boleh mah boleh. Tapi kalau pengen jujur bagi kita, Itu duit baru jadi, Baru berguna buat kita, Kalau dipakai untuk amal soleh. Ada orang kaya, Dia baru sadar bahwa duit itu adalah ujian, Pas dia pengen jadiin duitnya pahala, Dengan cara disedekahin, Terus dia akhirnya ke lampu merah, Gak nemu yang minta, Biasa rame yang minta, Yang amin. Dia pergi ke masjid, Kotak amalnya lagi digembok di dalam semua. Gak mungkin dia masuk ke dalam ngebobol demi sedekah. Orang ngebobol demi nyolong, Dia ngebobol demi sedekah, Gak berani. Dia ke pantai asuhan, Disuruh pulang, Pak maaf, Ini panti baru, Santrinya cuma dua, Donaturnya udah banyak, Tolong bawa lagi aja uangnya, Cari tempat lain. Nyampe depan panti, Nangis, Ya Allah kau segitu gak pengennya, Nerima hamba beramal. Orang ketika udah sadar, Itu duitnya lebih, Lebih dia butuhin di alam nanti, Daripada di dunia. Nangis segitunya. Puntan lah bu, Kalau ada orang pengen banget jadi kaya, Kalau pengen jujur kan alasannya satu. Karena apa? Karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB ya. Tahu OKB? Orang kaya blow on. Karena baru ngerasain, Jadi dia beli semua makanan, Tapi nanti ada titik dia ngerasa, Ya Allah aku sanggup beli seribu porsi, Tapi muatnya cuma satu porsi. Dibesokin gak enak, Dianggetin gak akan seenak beli baru. Akhirnya dia tetap beli seribu, Tapi buat dibagiin. Dia sanggup beli vila sepuluh, Dia tahu tidurnya tetap di atas kasur, Satu kali dua. Gak mungkin guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Yang paling nikmatin vilanya siapa? Si mamang sama si bibi, Bernang tiap hari jaga vila. Tiap bulan digaji. Makanya ibu kalau pengen bahagia, Jaga vila. Beli jam tangan, Dia sadar. Kalau mobil saya paham, Mobil 5 miliar, Sama mobil 100 juta, Memang kencangan yang 5 miliar. Kalau jam tangan, Jam tangan 5 miliar sama 50 ribu, Emang kecepatannya beda? Memang. Tanya gak, Ke orang kaya datang ke Plaza Indonesia, Pak jam tangan Bapak 5 miliar, Apa kelebihannya Pak? Satu jamnya setara 5 menit kok. Ya rusak berarti Pak, Ngapain dipakai? Maka, Tak udahlah. Yang penting, Fungsi kan? Kalau memang fungsinya, Buat nyelem ke dalam air, Oke beli yang mahal, Yang anti air. Kadang udah beli mahal juga, Orang gak percaya itu asli. Kan sakit hati. Kan ada jenis orang-orang, Yang diuji oleh Allah, Gak pantas kayak gitu, Pake barang asli. Beli dijulitin, Dikira nyolong. Atau dikira menang slot ya. Tuh kan gak enak. Pesawat, Apa fungsinya? Nyampe kendaraan. Berapa banyak orang Indonesia, Gak punya pesawat, Nyampe Mekah. Coba ibu punya pesawat masing-masing. Susah parkirnya. Atin genga muat. Udah tenang? Kalau ngaji, Tambah gelisah atau tambah tenang? Ya berarti kita baru saja, Membenarkan firman Allah ya. Ala bidhikrillahi, Tatmainul kulub, Surat 13 ayat 28. Jadi bukan karena yang bicaranya, Tapi karena dari tadi, Kita bicarain Allah. Bicarain gajah, Kebayang gajah gak? Saya bilang, Jangan pikirin gajah. Di otak gambar gajah muncul gak? Ini apalagi, Kita ngomongin Allah. Ngomongin Allah, Jadi ingat Allah. Ingat Allah, Hati jadi tenang. Sesuai ayat tadi. Hanya dengan mengingat Allah, Hati jadi tenteran. Jadi kalau kita ada lagi hati gak enak, Jujur, Kita pasti lagi gak ingat Allah. Mungkin ingat utang, Ingat cicilan, Dan lain-lain. Ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax